Apakah bantuan dari pemerintah yang langsung bapak-bapak alami dampak daripada kekeringan, Sudahkah mendapatkan BLT dari pemerintah? Oh tidak ada? Ya kita ini peraja, karena ini target pemerintah. Kalau uang apa enggak ada di sini? Oke, BLT bantuan langsung itu enggak ada. Kalau beras itu ada. Pandemik kemarin berjalan dengan baik. Pandemik musim pandemik yang tahun lalu? Enggak ada waduh. Oke, selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Luar biasa sore hari ini kami menyambangi salah satu lingkungan di Kota Celegon, tepatnya di Kecamatan Purwokarta, Kelurahan Pabean. Kalau tidak salah linknya sebelah ya. Tepatnya di RT 03 RW 07. Sahabat Lugas TV menarik. Negara kita sudah merdeka kurang lebih 79 tahun. Dan Kota Celegon sudah 24 tahun. Ternyata informasi yang kami dapat, ada beberapa rumah di lingkungan ini yang belum masuk listrik penerangan. Tentunya sangat miris sahabat Lugas TV, di mana pembangkit listrik ada di Kota Celegon. Pembangkit listrik PLTA Suralaya, di mana Jawa Bali, ternyata di Kota Celegon sendiri juga masih ada beberapa rumah yang belum memiliki listrik. Tentunya ini menarik sahabat Lugas TV, informasi ini kami dapatkan dari salah satu tokoh masyarakat yang juga menjadi salah satu kontestasi politik. Kalik di Kota Celegon, tepatnya dari Partai Demokrat, yaitu Bapak Rupaji. Beliau menginformasikan ke redaksi Lugas TV, namun kami kurang percaya. Makanya kami minta supaya langsung cek lokasi. Ternyata luar biasa sahabat Lugas TV. Kami nanjak kurang lebih 500 di permukaan. Ini pemandangan sangat cukup baik. Dengan itu kita mau bincang-bincang nih, kebetulan calegnya ataupun yang memberikan informasi juga sudah ada di sini. Beserta warga dan juga sekitar warga di tempat di perbukitan ini. Kita akan menyapa, bincang-bincang, rilek lah. Apa maksud keinginan daripada tokoh masyarakat ini begitu pedulinya kepada nasib masyarakat Kota Celegon. Tentunya khususnya di perbukitan. Informasinya memang beberapa rumah, tapi mereka punya hak untuk menikmatin distrik, yaitu sebagai tanggung jawab daripada pemerintah. Oke, kita akan sapa, tokoh masyarakat dan juga caleg dari Deperti Kota Celegon, Partai Demokrat, Bapak Rupaji. Oke, sahabat Lugas TV, seperti janji saya tadi, saat ini saya ada di gubuk Cinta lah kali ini. Di gubuk Asmara. Di pertengahan, di bukit, perbukitan lah. Perbukitan apa, Pak? Cepite. Cepite, luar biasa. Di mana, yang seperti saya bilang tadi, kita akan bincang-bincang dengan warga di lingkungan ini, di mana ada keluhan 79 tahun merdeka negara kita dan 24 tahun kota Celegon, ada beberapa rumah penduduk yang belum masuk listrik. Ini tentunya miris, di mana kota Celegon merupakan pembangkit listrik Jawa-Bali. Tentunya ini menarik, sahabat Lugas TV, saya akan bincang langsung dengan warga perbukitan ini. Selamat sore. Ya, Pak. Dengan Mang sama? Mang Suriadi. Bang? Mang Suriadi. Mang Suriadi. Di sebelahnya sama? Samlawi. Samlawi. Wang? Dino. Oh, Wang Dino. Ini perwakilan, tetangga kampung. Oke, Mang Suriadi, kita dari Lugas TV nih. Kita dapat informasi, benar nggak sejauh ini rumah Kang Bang Suriadi belum ada listrik, walaupun mungkin ditarik dari bawah ya. Artinya ini benar nggak belum memiliki meteran ataupun masuk listrik? Tereng, tereng, Pak. Tereng, Pak. Ini di sini semenjak kula-kula, ini di sini 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 di sini. Ini di sini 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 susah Pak mungkin tukang ojek juga enggak mau ya oke apa nih harapannya nih kepada pemerintah karena kita udah mertekan di 79 tahun nih apa harapannya nih nah ngekulem Pak singkul utama akan gini ke masalah penerang jalan ngecereng jalan lamun ngeriki singk paling paranikulamun musim kemarau Pak namun musim kemarau ngekul nengdiki banyu masalah banyu ngekul samping mendetik singgremriku anu nih mendetik banyu ngecereng singkampung cikak sor nih kucikak oke air bersih kebutuhan air bersih ketika musim kemarau sangat sulit beberapa bulan yang lalu ya kita mengalami musim kemarau yang panjang oke luar biasa penerangan jalan akses jalan air bersih konflik dong penderitaan itu konflik waduh luar biasa tapi tetap kita happy ya mungkin ada tambahan dari abang abang terkait kondisi kebutuhan ini apa nih bang harapan abang buat pemerintah kota Celekon ya kami kan atas nama Dino sering main kesini cuman kan kebetulan ada konblok akhirnya saya seneng mudah-mudahan kita gerakkan partisipasi warga awal Yuk kita gawe gubuk gitu sambil berjalan jadi artinya ini sudah masyarakat masyarakat ini ya luar biasa pancing dulu pakai gubuk gini Oke siap siap waduh itulah harapan kami Bapak ada teman Pak kepala bih ayo saya mempengennya itu doang Pak apa saja airnya pendidikan tadi ya pendidikan tadi Oke luar biasa itu Pak oke air bersih akses jalan sama penerangan Wow luar biasa ini sangat urjan kebutuhan daripada masyarakat sahabat ini menarik ya boleh dikatakan kampanye silakan karena ini musim kampanye nih ya Oke salah satu tokoh masyarakat kota Celegon yang tidak asing lagi di kota Celegon beliau juga beberapa organisasi dipegang organisasi masyarakat budaya pencah silat juga beliau ada yaitu saya panggil Kandar Rupaji selamat sore Kandar selamat sore beliau ini kita akan coba apa sih pandangan beliau terkait kondisi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan pabean RT 07 RW 03 Oke tepatnya lingkungan cpedek kanda mungkin kandar tadi udah ngikutin kandak dia di samping terlepas kandar untuk mencalonkan dulu nih kandar selaku tokoh masyarakat bagaimana pandangan kandar melihat kondisi masyarakat yang ada di perbukitan ini ya selamat sore untuk sahabat Lugas TV dan selamat sore salam sejahtera buat keluarga besar saya masyarakat lingkungan CPD saya sebagai putra yang memang lahir di kecamatan Purwakarta merasa sedih merasa gagal sebagai masyarakat Purwakarta bahwasannya ada keluarga saya yang memang saat ini di era modern ini masih belum bisa menikmati cahaya lampu yang memang kita bisa memandang dari sini, dari kejauhan ini sudah melihat gemerlapnya lampu-lampu di kota Cilegon bahkan anak saya pribadi pun yang namanya main HP, main Wifi itu sudah tidak bisa dihitung tapi disini masih ada sekelompok keluarga besar saya di kecamatan Purwakarta yang hidup penuh dengan kegelapan, jadi saya selaku orang yang memang punya niatan berbuat kebaikan mudah-mudahan didukung oleh saudara-saudara saya yang memang terutama ini keluarga Lugas TV yang dengan susah payah sampai datang ke TKP ini mudah-mudahan tidak lama lagi era kegelapan keluarga saya di lingkungan CPD ini bisa terrealisasi dengan adanya panjang tangan dari pemerintahan kota Cilegon oke kandat tadi sudah singgung terkait ada perpanjangan tangan tentunya ini mengarah ke rencana kandat yang maju ke kontensasi politik tentunya ini sangat diharapkan oleh masyarakat kira-kira gebrakan apa nanti ketika kandat terpilih amanat menjadi anggota Dewan gebrakan awal apa yang kandat lakukan oke yang pertama setelah saya terpilih dan atas izin Allah saya akan buktikan bahwasannya saya masuk ke legislatif hanya satu tujuan saya adalah untuk pengabdian jadi gebrakan saya adalah mengurangi keluhan-keluhan masyarakat mengurangi keresahan-keresahan masyarakat ataupun kekurangan masyarakat yang saat ini terutama mengenai listrik mengenai listrik yang memang saat ini saya sendiri sudah datang ke lokasi yang kedua mengenai air bersih dan memang kejadian belum lama ini juga kita sudah melihat bahwasannya pada saat musim kemarau saudara saya ini satu hari itu untuk satu jerigen yang 20 liter itu kita bagi dengan 3-4 orang seperti apa gitu pandangan kita sebagai manusia yang memang kita sendiri kalau mandi dengan satu kolam pun kadang-kadang kita kurang puas ini satu jerigen 20 liter dibagi 3-4 orang saya selaku calon anggota legislatif Kota Ciligon Partai Demokrat pegang omongan saya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini doakan saya terpilih dan saya akan buktikan bahwasannya saya akan berusaha untuk memberikan ataupun mengobati keinginan saudara-saudara saya yang ada di lingkungan CIPEDE ini wabil khusus insyaallah listrik akan segera kita tindak lanjuti dengan bekerjasama dengan pemerintahan saya rasa seperti itu oke kandak ini menarik kandak pengabdian kandak ini bukan rahasia umum kandak ini melalui televisi melalui lugas TV nih Pak Haji ketika duduk kebanyakan lupa janjinya dari kesempatan di kesempatan solari silahkan kandak dengan komitmen kandak bahwa saya bukan main-main ini serius silahkan kandak siap oke terima kasih lugas TV saya Rufaji Jahuri lahir dari anak seorang ayah kalau bahasa cilgon saya manggilnya mamu mamu saya itu kerja sebagai hansib hansib penjaga malam di rumah salah satu karyawan PT Krakatusil kalau tidak salah namanya Pak Mursal yang dulu buka catering untuk memberikan makan para karyawan-karyawan KS jadi bapak saya sebagai hansib saya lahir dari kolongan ekonomi yang sangat-sangat lemah tapi berkat perjuangan dan tekat saya Alhamdulillah saya bisa seperti ini dan saya merasakan derita pada saat saya ada di bawah oleh karena itu setelah saya ada di parlemen derita itu akan saya hilangkan untuk saudara-saudara saya yang memang saat ini penuh dengan derita kegelapan secara makan mungkin cukup lah namanya tapi kan posisi untuk kehidupan ini adik-adik saya ini mau sekolah aja jalannya sangat susah sekolahnya jauh jalannya enak mungkin lumayan tapi ini jalannya kalau bahasa celagonya ini bisa melungsur bisa kepleset bisa keplanting oleh karena itu kalau untuk kehidupan demi Allah saya sudah cukup Pak secara ekonomi saya sudah cukup apa yang saya tidak punya semua sudah punya naik pesawat sudah naik kapal sudah naik mobil sudah semua sudah tinggal bagaimana saya sebelum naik keranda saya akan baktikan hidup saya buat masyarakat yang memang saat ini membutuhkan panjang oke luar biasa oke caranya gimana kan enak kan gitu caranya di tanggalan Pak B seperti apa kan gitu karena banyak calon juga untuk mendapatkan niat atau keinginan itu yang pertama saya berdoa dan berjuang setelah berdoa dan berjuang keputusan terbaik saya kembalikan kepada Allah ya Allah sudah menentukan apa yang akan saya terima sebelum masyarakat tahu sebelum orang-orang sekolah Cilogon tahu bahkan se-Indonesia tahu apa yang akan saya terima itu Allah sudah lebih tahu jadi tetap yakin bahwasannya Allah itu mahasayang kepada orang yang memang berbuat baik dan kepada orang yang punya niatan pengabdian kepada masyarakat saya masuk ke parlimen bukan untuk mencari penghasil bukan untuk mencari uang tapi sekali lagi pengabdian itu akan saya lakukan sampai dengan Allah mengutus Israel untuk memanggil saya mudah-mudahan ada suatu cerita indah buat saya dan anak-anak saya ke depan seperti itu oke sahabat Dugas TV ya sedikit lagi saya akan coba nih mengangkat suatu isu dimana musim kemarau beberapa bulan yang lalu tepatnya tahun lalu 2023 hampir 6 bulan musim artinya pemerintah pemerintah mengeluarkan BLT bantuan langsung tunya saya mau tanya langsung ni kepada bapak-bapak apakah bantuan dari pemerintah yang langsung bapak-bapak alami dampak daripada kekeringan sudahkah mendapatkan BLT dari pemerintah silahkan satu-satu selama kemarau kemarin adakah BLT yang bapak terima yang sudah dikuncurkan oleh pemerintah ini 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 target pemerintah kalau uang nggak ada di sini kalau BLT bantuan langsung tunya nggak ada kalau beras itu ada pandemi kemarin berjalan dengan baik musim pandemi yang tahun lalu mungkin karena akses saya ini Pak Tari sahabat Lugas TV pemerintah kemungkinan dengan sibuk atau memang padatnya urusannya tanda ya tentunya ini menjadi PR kita bersama dan salah satu PR daripada Bapak Caleg yaitu Pak Kanda Rupaji tentunya tadi pengabdian yang dia sampaikan tentunya ini yang kita minta sebagai masyarakat khususnya di perbukitan ini jika jika mengalami suatu perubahan ya tentunya kita harapkan janji daripada Kanda Rupaji oke yang menarik tadi bahwa yang saya sampaikan bahwa pemerintah dalam musibah kekeringan mengeluarkan anggaran yang cukup besar yaitu bantuan langsung tunai kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berdampak ini yang langsung dialami oleh masyarakat perbukitan yaitu kekeringan akses jalan sama penerangan menurut mereka belum mendapat bantuan langsung tunai hanya beberapa sembako yang diterima dan mereka tidak paham itu bantuan seperti apa karena minimnya informasi mungkin-mungkinan minimnya informasi dari pihak pemerintah kira-kira ada tambahan untuk bincang-bincang kita hari ini pesan-pesan kepada pemerintah juga kepada masyarakat kecamatan Purwokarta dan Jombang oke selamat sore Lugas TV salam sejahtera salam sore untuk rekan-rekan masyarakat Kota Celgon saya Ruf Haji Jahuri sekarang berada di lingkungan kampung Cipede bersama Pak Hasan Pak Dino dan ibu-ibu juga serta para ibu-ibu yang saat ini mengharap suatu perubahan ke depan mudah-mudahan dengan kehadiran saya disini sedikitnya ke depan akan merubah apa yang diharapkan oleh saudara-saudara saya yang ada disini kepada pemerintah kota Celgon wabil khusus kecamatan Purwokarta kelurahan pabean tolong perhatikan dan ingat ataupun tolong ditinjau bahwasannya di kecamatan Purwokarta itu ada keluarga kita yang memang saat ini secara akses memang sangat sulit tapi kalau ada niatan insyaallah akses sulit itu akan menjadi suatu kemudahan ini kan yang belum ada keniatan dari aparatur pemerintahan setempat bahwasannya di kecamatan Purwokarta masih ada warganya yang hidup tanpa penerangan saya rasa sangat janggal dan ini saya rasa kegagalan juga buat saya selaku putra Purwokarta bahwasannya keluarga besar saya yang saat ini berada di lingkungan Cipede tidak bisa menikmati gemerlapnya lampu yang berada di kota-kota Cipede ataupun di kecamatan-kecamatan yang lain untuk Bapak Camat dan Bapak Lurah Pabean mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi saya ke masyarakat lingkungan Cipede ini agak ada pintu hatinya mulai terbuka supaya melakukan suatu tindakan ataupun langkah-langkah yang memang maksud dan tujuannya supaya minimanya bahwasannya anak bangsa ini mempunyai hak yang sama anak-anak bangsa ini adik-adik saya ini mempunyai hak yang sama untuk menikmati kita ada di bumi pertiwi ini masa kita sudah merdeka kurang lebih 79 tahun masih ada adik-adik saya saudara-saudara saya di kecamatan Purwokarta yang hidup tanpa aliran listrik oleh karena itu pemerintah kota Celgon saya minta segera ditindak lanjut untuk segera diadakannya atau dibangunnya jalur listrik di lingkungan JPD termasuk jalan akses supaya adik-adik saya ini saudara-saudara saya ini pada saat pergi untuk mengais ilmu yang memang jarak tempunya sangat jauh ditambah lagi dengan jalan yang tidak menunjang tapi karena mereka sadar pendidikan itu penting makanya mereka bertekad dengan menempuh jalan yang terjadi itu untuk mendapatkan ilmu walaupun sangat jauh perjuangannya sangat berat yang selanjutnya bagaimana sih dengan kondisi kemarau-kemarin ya itu harusnya sebagai dijadikan suatu pembelajaran buat kita apakah tidak bisa kita adakan sumur pompa di wilayah ini karena saya rasa anggaran pemerintah kota Celgon sangat besar dengan satu titik sumur pompa dan masyarakat ini sudah menyambung kehidupan keluarga saya yang ada di lingkungan CPD ini seandainya saya nanti masuk di parlemen atas doa dan dukungan keluarga besar saya wabil khusus kecamatan Jombang saya berjanji akan saya buktikan bahwasannya saya akan utamakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan di jalur listrik dan permasalahan di jalan saya rasa seperti itu Pak Lukas TV oke menarik tentunya kita sebagai media kontrol sosial informasi yang luar biasa terima kasih kanda yang sudah memberikan informasi ibu-ibu ini yang menarik emak-emak ini kalau emak-emak ngeluh pemerintah sangat respon kira-kira ada yang mau menyampaikan ibu-ibu ada kira-kira sudah cukup mewakili ya oke oke ini kami cek fakta di 43 kelurahan di kota Celegon di 8 kecamatan tentunya di kelurahan salah satu pabian ini ada beberapa rumah yang tidak memiliki akses menikmati hak sama yaitu listrik akses jalan dan juga air bersih tentunya jika sahabat lugas TV mengetahui ada di beberapa kelurahan yang ada di kota Celegon yang sama mirip-mirip tidak aksesnya sama seperti yang dialami teman-teman kita saudara-saudara kita di lingkungan ini mohon diinformasikan ke kita kelurahan TV kita akan cek fakta tentunya ini menjadi masukan kepada pemerintah kota Celegon kami tidak menyalahkan pemerintah tapi kita mencari solusi bagaimana masyarakat perbukitan juga sama-sama menikmati hak yang sama memiliki kehidupan yang layak cukup kan mamang ada nama lagi oke sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih